Yang pemirsa mendekati pemilu 2024, bencana banjir masih terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Batanghari. Sedikitnya terdapat 84 TPS terdampak banjir. Dengan demikian, KPU pastikan akan ada pemindahan titik lokasi TPS. Pelaksanaan pemilihan umum serentak hanya menunggu satu pekan ke depan di 14 Februari 2024. Sementara kondisi bencana banjir masih terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dari hasil pendataan KPU Batanghari, sedikitnya ada 84 TPS yang masih terdampak banjir. Ahmad Halim mengatakan, puluhan TPS yang terdampak banjir tersebar di tujuh kecamatan, terkecuali kecamatan Bajubang. Kondisi air yang diperkirakan mulai mengalami penyurutan, KPU belum dapat memastikan wilayah titik TPS yang ditentukan apakah dapat digunakan. Namun air tidak dapat diprediksi akan semakin dalam, atau lokasi TPS dalam keadaan berlumpur. Kita hari ini, kita sudah menghimpun seluruh laporan dari PPK, melalui PPS juga, sudah melaporkan itu ke PPK. Untuk saat ini TPS yang terdampak banjir, totalnya 84 titik. Desa yang hari ini masih terdampak itu ada 6 desa. Karena memang desa juga gitu minta, karena nanti kan logistik akan tersimpan di desa. PPK kepada PPS juga untuk menggeser titik TPS yang ke wilayah yang tidak terkena banjir. Itu untuk alternatif saja nanti, jika di pelaksanaan hari H itu masih terdapat banjir, maka tetap kami menggunakan alternatif. Jika nanti di pelaksanaan hari H sudah, titik banjirnya sudah surut atau sudah kering, tentu nanti tetap kembali kepada titik awal TPS yang sudah dikoordinatkan oleh PPS. Tak kunjung surutnya debit air yang mengakibatkan masih banjir. Saat ini KPU meminta untuk petugas PPS maupun PPK agar menentukan lokasi yang aman dengan mengubah posisi titik TPS. Jika di waktu mendekati masa pemilu dimulai, keadaan air telah surut, besar kemungkinan titik TPS tetap berada di lokasi yang sebelumnya. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih.